Selamat datang di channel Nabla Education Di video kali ini kita masih membahas seputar persiapan UTBK tahun 2022 Video ini nanti kita akan analisis materi UTBK fisika yang sering muncul dan keluar dari tahun ke tahun Sebelumnya saya sudah persiapkan soal UTBK fisika selama 10 tahun terakhir Jadi saya kumpulkan dari tahun 2011 sampai tahun 2021 ini nanti Nah dari soal tahun 2011 ini kalau kita lihat bagian fisikanya saja Ini jadi sudah saya potong dan saya ambil untuk bagian fisika saja Nah dari sebaran soal-soal ini nanti kita akan analisis kira-kira materi apa saja yang hampir setiap tahun keluar Dan materi apa saja yang keluarnya itu jarang-jarang Nah dari analisis materi ini nanti teman-teman bisa memprioritaskan kira-kira materi mana yang memang harus dipelajari dengan Sangat baik penguasaannya dan materi mana yang menjadi minor Untuk lebih baiknya memang semua materi harus dipahami semuanya dengan baik ya Tetapi karena materi yang dipelajari cukup banyak Tidak cuma fisika ada matematika ada kimia juga ada biologi dan teman-teman juga harus belajar untuk TPS Maka alangkah baiknya kalau teman-teman punya prioritas materi mana saja yang memang harus dikuasai Dan materi mana saja yang menjadi mungkin kita bisa sebut sebagai materi sekunder ya Jadi kita bisa lihat disini Tenang saja ini tidak usah dibaca satu persatu sudah saya buatkan sebarannya ya Jadi ini tahun 2013 kemudian ada lagi tahun 2014 dan seterusnya sampai tahun 2019 Nah kenapa nggak ada tahun 2020 ya ini sampai tahun 2019 ini Nah tahun 2020 kalau teman-teman ingat itu UTBK itu hanya materi TPS ya Nah ini tahun 2019 ini saya sudah buatkan kompilasinya untuk tiap-tiap materi ya disini Nah karena ada berbagai macam tipe soal Jadi satu topik misalkan dinamika rotasi seperti ini ada banyak variasi soal Tapi sebenarnya ya ada gitu ya jadi materi dinamika rotasi keluar seperti itu Kita akan analisis hal-hal yang berkaitan dengan itunya bukan dengan tipe soalnya ya Oke jadi ini tahun 2019 dan yang terakhir tahun 2021 ya Nah untuk 2021 saya sudah buat di file yang terpisah Nah jadi itu dia yang akan kita bahas dalam video ini Ya oke ya berdasarkan soal-soal tadi ya tahun 2011 sampai tahun 2021 Minus tahun 2020 karena memang tidak ada UTBK fisika ya waktu itu hanya TPS Maka bisa dibuat sebaran soalnya Maaf sebaran jumlah soal untuk tiap-tiap materinya kira-kira seperti ini Nah kalau melihat tabel ini teman-teman bisa lihat ya Ini sudah saya urutkan materi mana yang menjadi prioritas Dan materi mana yang memang jarang-jarang keluar seperti itu Jadi kalau kita perhatikan materi yang hampir selalu keluar dan porsi keluarnya itu cukup banyak Dalam UTBK fisika adalah materi listrik dan magnet Nah disini meliputi materi listrik statis kemudian listrik dinamis Kemudian magnet berikut dengan induksi elektromagnetik Jadi teman-teman harus kuasai materi ini Nah materi ini kalau di sekolah biasanya diajarkan di kelas 12 semester yang pertama untuk listrik dan magnet Nah yang kedua adalah materi yang hampir selalu keluar adalah materi mekanika Mekanika ini meliputi Jadi kinematika, dinamika, impuls, momentum, usaha, energi dan seterusnya ya Jadi ini porsinya juga cukup banyak Tetapi biasanya materi mekanika yang kerap kali keluar itu adalah yang berkaitan dengan gerak Gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola Kemudian yang berkaitan dengan dinamika hukum Newton ya Gaya, kemudian hukum 1, hukum 2, hukum 3 dan seterusnya Nah disini yang tahun 2019 kan masih kosong nih Ya karena waktu tahun 2019 itu pelaksanaannya online Jadi soalnya memang tersebar banyak Tetapi materi listrik magnet ini keluar di tahun 2019 ini Mekanika pun keluar di tahun 2019 Kemudian yang ketiga Zat dan kalor Nah untuk materi zat dan kalor ini Berkaitan dengan suhu Kemudian dengan kalor Asas black Perpindahan kalor Kemudian di dalamnya juga mencakup teori kinetik gas dan termodinamika Nah perhatikan disini Materi teori kinetik gas dan termodinamika Itu juga materi yang hampir selalu ada dalam setiap sebaran soal UTBK Atau SPMPTN ya waktu itu ya Jadi ini juga penting dikuasa ini Kemudian yang berikutnya adalah getaran gelombang Getaran gelombang ini menyebuti gerak harmonik ya Kemudian gelombang mekanik ya dan gelombang bunyi Ini juga kalau kita lihat tidak pernah absen dalam setiap tahun ke tahun ya Ini ada juga Kemudian fisika modern Nah fisika modern ini mencakup relatifitas ya Relatifitas itu juga materi yang kerap kali muncul Ya hampir setiap saat ada dari soal-soal UTBK yang keluar ya Kemudian yang kedua ini Ini perhatikan yang kedua adalah materi efek fotolistrik Nah materi efek fotolistrik ini juga materi yang sangat familiar dalam soal-soal UTBK Setiap soal itu biasanya mengandung materi itu Atau ada soal yang berkaitan dengan efek fotolistrik Maka teman-teman juga perlu kuasai dengan baik ya Kemudian berikutnya cahaya dan optik kemudian fluida gravitasi dan tata surya ini Saya bisa sebut ya untuk cahaya dan optik itu Ya materinya cukup minor ya Karena keluarnya juga tidak banyak tapi penting Nah perhatikan Untuk bagian cahaya dan optik Berdasarkan soal-soal tadi ya Itu materi yang sering keluar itu justru adalah bagian optik disini Nah optik ini bagian yang keluar itu biasanya adalah Berkaitan dengan pembentukan bayangan pada cermin maupun pada lensa ya Jadi misalkan teman-teman bisa pakai persamaan super F Sama dengan super S plus super S aksen Kemudian mencari perbesarannya Mencari sifat-sifat bayangannya dan sebagainya Jadi perhatian utamanya adalah di bagian yang optiknya ini ya Optik Kemudian untuk yang lainnya di bagian cahaya dan optik Juga ada soal yang berkaitan dengan difraksi kisi Itu juga biasanya sering keluar Tapi intensitasnya jarang Kemudian yang nomor tujuh adalah materi fluida Mencakup fluida statis dan dinamis Nah kalau kita lihat disini itu soalnya Misalkan keluar pun hanya satu soal dan beberapa tahun itu absen dari soal itu ya Tidak ada Nah tetapi di tahun 2019 itu ada materi fluida disini Dan yang keluar adalah fluida statis ya Dan di tahun 2021 itu juga ada nih Fluida muncul lagi ya Dan yang keluar di tahun 2021 ini adalah persoalan yang berkaitan dengan fluida dinamis Meskipun ada bagian fluida statisnya Dan yang terakhir adalah materi gravitasi dan tetap surya Nah ini bisa kita anggap sebagai materi yang minor Kenapa? Karena materi ini jarang sekali keluar Misalkan keluar pun juga satu nomor atau dua nomor paling banter Dan ini kalau kita lihat mulai dari tahun 2011 itu Tidak ada, 2012 tidak ada Keluar di tahun 2014 dan keluar di tahun 2016 Nah apa yang keluar pada materi gravitasi dan tetap surya? Yang keluar dari materi gravitasi dan tetap surya itu adalah Topik yang berkaitan dengan perubahan gravitasi yang diubah posisinya dari bumi ya Jadi kita misalkan gravitasi di permukaan bumi berapa Kalau dipindahkan di planet lain atau kalau dipindahkan di ketinggian tertentu itu berapa Kita pakai perbandingan biasa Nah jadi seperti itu sebaran materinya Nah yang tahun 2021 gimana? Tahun 2021 ini karena waktu kemarin itu karena pelaksananya juga online Jadi untuk sumber yang utuh satu paket soal Kebetulan saya tidak punya Saya cuma mengumpulkan dari serpihan-serpihan ya Jadi ada yang punya soalnya berkaitan dengan mekanika, listrik magnet yang saya kumpulkan Dan ternyata memang materi listrik magnet itu masih ada Kemudian mekanika juga pasti ada, zat dan kalor ada Di sini yang keluar adalah yang berkaitan dengan perpindahan panas, konduksi Dan teori kinetik gas ya Tentang penggunaan hukum Boyle, Gailusak, Hukum Charles dan sebagainya Kemudian materi getaran dan gelombang itu keluar juga Dan yang keluar adalah gelombang bunyi di sini Jadi yang keluar pada tahun 2021 adalah berkaitan dengan gelombang bunyi khususnya tentang efek Doppler Kemudian untuk fisika modern itu juga masih ada Yang keluar adalah efek fotolistrik Nah efek fotolistrik dan satu lagi berkaitan dengan energi relativistik ya Seperti saya ungkapkan sebelumnya tadi Bahwa materi efek fotolistrik dan materi tentang relativitas itu merupakan materi yang wajib teman-teman kuasai Di tahun 2019 pun ada dia ya Kemudian untuk cahaya dan optik itu untuk gelombang saya belum menemukan Mungkin ada di paket soal lain tetapi soal yang saya kumpulkan tidak mengandung materi ini Dan gravitasi pun tidak ada ya Jadi teman-teman bisa lihat di tahun yang update terbaru Tahun 2021 kira-kira seperti itu sebaran materinya Nah jadi dengan adanya analisis ini Jadi teman-teman bisa lebih siap lagi ya Memprioritaskan kira-kira materi mana yang akan dipelajari terlebih dahulu Nah yang kelas 12 ini kan sudah belajar materi listrik magnet ya Jadi paling tidak materinya masih hangat diingatan Dan tidak banyak yang lupa Jadi tekniknya adalah mulai sekarang dicicil ya Jadi yang kelas 12 kan sudah belajar ini kan Listrik magnet dengan fisika modern ya Jadi baru aja dipelajari di sekolah Jadi masih hangat di otak ya Jadi kedepannya mulai mencicil materi-materi yang sering keluar Dan materinya biasanya diajarkan di kelas 10, kelas 11 yang sudah lama Dan biasanya agak lupa bisa diulangi kembali Oke untuk pembahasan tiap-tiap materi Sudah saya buat juga videonya bisa dilihat di playlist ya Untuk materi mekanika, jahatan kalor Sudah saya kumpulkan video-video pembahasan soalnya Yang saya kumpulkan berdasarkan materi-materi Jadi bukan campuran Jadi bisa dipakai nanti Kedepannya kita juga akan update lagi Pembahasan soal-soal tentang UTBK fisika pada khususnya Dan UTBK Saintec nanti pada umumnya Untuk membantu atau mendampingi teman-teman yang sedang berjuang Mempersiapkan UTBK tahun 2022 mendatang Oke semoga video ini bermanfaat Jika teman-teman suka dengan videonya silahkan like dan share Ke teman-teman yang lain Biar manfaatnya bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain juga Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat dan terus belajar Terima kasih sudah menonton